Intro Tempe merupakan salah satu jenis makanan abadi yang mengandung nutrisi tinggi seperti vitamin, kalsium, zat besi, magnesium, serta asam folat Dalam membuat usaha tempe sendiri diperlukan manajemen yang meliputi tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran Sesuai dengan pengertian manajemen yaitu suatu kegiatan usaha ke arah pencapaian tujuan tertentu dengan melalui kerjasama melalui orang lain dengan pembuatan sumber-sumber lain yang tersedia Maka, sumber-sumber manajemen pada usaha tempe ini meliputi 1. kegiatan atau aktivitas seperti perencanaan, 2. manusia, 3. tujuan, 4. wadah, dan 5. alat ataupun sarana untuk mencapai tujuan Pertama yaitu penggilingan Kedelai yang dipakai pada usaha dagang pabrik tempe ini ialah kedelai yang berasal dari PT Sari Akrotama Persada termasuk kedelai dengan kualitas cukup tinggi Setiap harinya, pabrik tempe ini dapat menghabiskan 200 kg kedelai ataupun 4 karung kedelai Setiap karung berisi 50 kg Sebelum dilakukan penggilingan, kedelai harus direndam selama 4-6 jam agar kedelai dengan kulitnya mudah dipisahkan Penggilingan berfungsi untuk memisahkan kedelai dengan kulitnya dan memecahkan kedelai menjadi 2 bagian Kulit kacang kedelai yang telah dipisahkan juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan untuk ternak Setiap harinya kulit kacang kedelai yang terkumpul sebanyak 2 kg Dalam 100 kg kacang kedelai, terdapat 1 kg kulit kedelainya 2. Perhubusan Setelah tahap penggilingan, dilakukan perhubusan kedelai selama kurang lebih 2 jam Perhubusan Perhubusan sendiri dilakukan untuk mengubah tekstur kedelai menjadi sedikit lebih lunak Sehingga tempe yang dihasilkan terasa lebih enak karena empuk 3. Pendinginan Kedelai yang telah direbus selanjutnya dinginkan dengan cara dianginkan Nah, ini dilakukan untuk menghentikan proses pemanasan Apabila kedelai sudah agak dingin, kemudian dilakukan inopulasi ataupun peragian dengan ragi ataupun jamur 4. Pengemasan Bahan pembungkus yang digunakan dapat memungkinkan udara untuk masuk karena jamur tempe membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya Untuk memastikan hal tersebut, bahan pembungkus tempe biasanya diberi lubang dengan cara ditusuk dengan paku Pada paku tempe ini digunakan 2 bahan pembungkus yaitu plastik dan daun pisang Ini pembungkusan Dan bentuk tempe disesuaikan dengan harga jual Yang kelima yaitu fermentasi Setelah dikemas, tempe harus didiamkan selama 4 hari sebelum dipasarkan dan sampai ke tangan konsumen Selama 4 hari tersebut, ragi pada tempe akan mengalami proses fermentasi untuk membentuk selapuk putih pada tempe dan dapat juga dikatakan proses pembusukan Penyusunan tempe yang telah dikemas pun disusun secara berurutan sesuai selama hari tempe Mulai dari atas tempe yang baru dikemas sampai paling bawah tempe yang siap dipasarkan Begitupun dengan tempe yang digantung Tempe yang digantung paling atas merupakan tempe yang baru diproduksi Sampai paling bawah yang telah didiamkan selama 4 hari dan siap untuk dipasarkan Berikut perbedaan warna, bentuk dan tekstur kepadatan tempe pada hari kedua, tiga dan empat Tempe pada hari keempat yang sudah siap jual memiliki warna lebih putih, lebih padat dan telah sempurna fermentasinya Yang keempat, pemasaran Tempe yang akan dipasarkan ialah tempe yang dipplementasi selama 4 hari Pemasaran tempe di pabrik tempe ini ialah dengan cara jual langsung dipasar dan didistribusikan juga kepada gede-gede kecil di tembung Berikut tempe yang didistribusikan di kedai Contoh tempe yang diproduksi di pabrik tempe mawar terdapat berbagai bentuk dengan dua pemungkus yang berbeda Harga tempe yang dijual di pasar dimulai dari harga seribu sampai lima ribu Sedangkan untuk didistribusikan ke gede-gede dijual dengan harga mulai dari lapan ratus sampai empat ribu dua ratus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!